Intro Kembangkan kooperasi di Bandar Lampung, pemerintah kota gelar kegiatan pelatihan perkooperasian bagi pelaku usaha produktif yang bertempat di Ruang Pahawang, lantai 2 Hotel Grand Praba. Kegiatan diikuti oleh 30 perserta yang bergerak di bidang usaha kecil menengah. Nantinya hasil dari pelatihan ini diharapkan mampu membuat kooperasi makin giat dan berprestasi. Wali kota Ewa Diwiana merasa optimis dengan banyaknya jumlah kooperasi yang dimiliki. Ia menilai jika disatukan, kooperasi yang ada di Bandar Lampung mampu bersaing dengan kooperasi dari daerah lainnya. Tak hanya memberikan pelatihan, pemerintah kota akan mendata kooperasi-kooperasi kecil supaya nanti dapat dibantu oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Sementara itu sebagai narasumber, Suhadi yang juga ketua kooperasi produksi. Ternak Maju Sejahtera menjelaskan, pada pelatihan kali ini pihaknya akan berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Ia berharap melalui UKM nantinya akan terbentuk kooperasi-kooperasi yang bisa membantu masyarakat dan bersama-sama menikmati hasil dari kooperasi bentukannya. Bunda kita mau bekerja bersama, kita kerjasama juga bagaimana menghidupkan masyarakat, lebih ke pemberdayaan. Karena yang kita cari adalah pemberdayaan. Kalau untuk usaha pribadi sih kita sudah cukup lah, tapi bagaimana menikmati hasil dari yang kita ciptakan tadi. Makanya pada hari ini kita akan dapat kesempatan ini untuk berbagi pengalaman supaya ke depannya semua UKM bisa berkorporasi, membentuk kooperasi. Seperti ini sih Pak Presiden kan, bagaimana membangun kooperasi, badan usahanya boleh kooperasi, boleh PT. Ya nantinya untuk siapa? Masyarakat lagi.